bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasuci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah semoga kita selalu dalam pembimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan mengangkat terkait dengan dana dunia yang dalam kondisi 0 atau dalam bahasa kerennya fan dunia 0 fan dunia 0 fan dunia 0 apa ya bahasanya yang pas ya sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwasannya sampai saat ini sudah menjelang satu tahun corona ini menjadi momok yang sangat menakutkan maksudnya menjadi sesuatu yang memiliki implikasi atau memiliki dampak yang luar biasa di awal kehadirannya itu yang sangat terkena dampak adalah sektor pariwisata juga travel itu yang pertama kali dihantam disitu jadi ketika tour travel tempat wisata dihentikan maka secara perlahan pengereman roda ekonomi itu berjalan ke arah yang pasti kemudian setelah itu menyusul sektor-sektor yang lain aktivitas-aktivitas yang lain seperti halnya seminar seperti halnya olahraga dan semua-semuanya jadi pada prinsipnya adalah ketika kegiatan manusia diberhentikan maka aktivitas ekonomi pun ikut berhenti ketika aktivitas ekonomi ini berhenti kantong-kantong ekonomi tidak saling terhubung antara satu roda ekonomi dengan roda ekonomi yang lainnya maka menyebabkan apa namanya perputaran roda ekonomi secara nasional maupun secara global ini menjadi terhambat atau bahkan berhenti kemudian karena pemerintah termasuk beberapa negara yang lain mencadangkan ekonominya fokus kepada dua hal terutama kepada sektor kesehatan maka sektor kesehatan ini memang yang paling dipokuskan untuk mendapatkan suntikan dana yang luar biasa untuk demi menanggulangi apa namanya pandemi ini yang kedua yang dibantu adalah sektor untuk bantuan biasanya seperti itu nah karena ekonomi ini hanya bergerak fokus pada bidang kesehatan untuk membackup kesehatan maka roda ekonomi tidak berputar dan yang menyebabkan atau berdampak kepada kosongnya cadangan ekonomi dunia jadi pada saat ini dana dunia itu dalam posisi nol maka oleh karena itu Amerika Serikat itu meminta kepada the Fed agar mencetak uang senilai 1 triliun dolar US 1 triliun USD tujuannya apa tujuan dari mencetak uang ini adalah untuk memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan kegiatan masyarakat atau kegiatan aktivitas manusia atau masyarakat yang lain selain kesehatan supaya kembali bisa memutarkan roda ekonomi karena kalau hanya satu yang disuplai sedangkan rantai ekonomi yang tidak dibangun maka percuma jadi saat ini The Fed sudah mempersiapkan untuk mencetak senilai 1 triliun USD atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar 14.000 USD jadi nanti ketika uang itu sudah dicetak maka uang itu kemudian akan disalurkan ke berbagai negara di dunia atau ke negara-negara yang membutuhkan dana itu kenapa hanya satu yang berhak untuk mencetak uang itu karena memang untuk bisa memunculkan uang itu butuh pengakuan dari seluruh dunia tidak bisa sebuah negara itu mencetak semaunya jika sebuah negara itu mencetak uang semau-maunya tidak diimbangi dengan apa namanya garansi atau PDB-nya maka nanti yang ada adalah nilai dari mata uang itu sendiri yang akan rusak jadi nanti setelah uang itu dicetak maka uang itu akan diedarkan ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia untuk Indonesia sendiri entah berapa yang akan dipinjam entah berapa yang akan dipinjam tetapi biasanya memang The Fed itu mengeluarkan uang itu dengan bunga sekitar 2% jadi The Fed mengeluarkan memberikan dana pinjaman dengan bunga sekitar 2% kepada negara-negara tertentu nanti oleh negara dalam hal ini oleh BI kalau di Indonesia ya uang itu akan disalurkan ke bank-bank komersil seperti halnya bank mandiri atau bank BCA BRI dan sebagainya dengan nilai bunga itu pada kisaran 3,7% jadi BI mengambil keuntungan atau BI ratenya itu 1,7% nanti oleh bank-bank komersil itu kemudian dipolarisasi lagi untuk deposit untuk kredit dan sebagainya bahkan sampai ke tangan konsumen itu biasanya pengguna atau ke user itu uang itu bunganya itu pada kisaran 9-13% jadi dari hulunya 2% tapi sampai ke tangan peminjam terakhir itu 9-12% karena memang BI dan juga bank-bank komersil itu harus memperhitungkan tingkat inflasi yang kalau bagi saya sendiri sangat rumit perhitungannya nah jadi memang saat ini keuangan dunia sudah dalam posisi mengkhawatirkan sehingga diperlukan pencetakan atau peredaran uang baru kalau ada yang bertanya kemudian begini bagaimana jika sebuah negara dengan seenaknya mencetak sendiri uangnya begitu kita pernah mendengar di Jimboabue itu uang itu sampai gerobakan gitu loh artinya apa kalau kita memaksakan mencetak uang sendiri gitu loh tanpa apa namun meminjam dari negara-negara atau dari The Fed atau dari Amerika itu maka nanti uang yang beredar itu terlalu banyak kalau uang yang beredar terlalu banyak maka nilainya akan jatuh uang itu tidak akan lagi bernilai nilainya akan sangat jatuh saat ini umpamanya 1 dolar 14 ribu rupiah gitu jika uang terlalu banyak beredar itu nanti 1 dolar bisa sampai 18 atau mungkin seperti dulu lagi 20 25 ribu kalau uang itu terlalu banyak beredar karena kalau uang terlalu banyak beredar maka nilai uang itu akan jatuh atau akan rendah tetapi jika uang itu juga sulit atau tidak kurang distribusi uangnya kurang maka masyarakat akan kesulitan melakukan transaksi jadi kelebihan maupun kekurangan uang itu memang bermasalah sehingga disini BI berperan untuk mengatur distribusi uang itu saat ini hutang Indonesia itu pada kisaran 6 ribu triliun 6 ribu triliun itu kalau dibandingkan dengan PDB atau produk domestik bruto itu sekitar 30% jadi sebenarnya masih aman sedangkan Malaysia sendiri walaupun nilai hutangnya lebih rendah saya lupa nilai hutangnya tetapi dibandingkan dengan PDB itu hampir 60% jadi berbahaya kalau sebuah negara pinjamannya sudah di atas 60% dari nilai produk domestik bruto maka berbahaya sudah tidak sehat Indonesia masih aman di kisaran 30% lalu pertanyaannya kenapa harus berhutang jadi begini berhutang itu sebenarnya dalam sistem ekonomi dunia itu merupakan suatu kebaikan untuk saling menggerakkan roda ekonomi untuk meningkatkan perekonomian semua negara itu harus berhutang seperti itu jika kita bisa berhutang itu artinya kita memiliki pengakuan dari negara yang lain tentang eksistensi dan juga tentang aset-aset yang kita miliki jadi ketika kita mengajukan hutang maka aset kita dihitung jika memang tidak punya aset yang bakal dikasih hutang nah ketika hutang itu kata kandar devet mengeluarkan 2% berarti yang nilai 2% itu nanti akan digunakan untuk menggerakkan seluruh ekonomi dunia jadi sederhananya seperti inilah sederhananya dalam pola pikir yang sangat sederhana begini di suatu desa itu ada bos gitu ada bos besar ada bos besar bos padi lah karyawan-karyawannya ini tidak punya uang kalau karyawan-karyawannya ini tidak punya uang bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhan yang lain maka agar roda perekonomiannya jalan bos padi itu apa namanya memberikan pinjaman sehingga nanti toko si bos yang lain maksudnya toko bos padi umpamanya si bos padi itu memiliki toko kelontong umpamanya atau toko baju sehingga ketika karyawannya ini membutuhkan sabun dia akan memberi ke tokonya dia lagi jadi roda perekonomian ini akan jalan karena ada distribusi atau ada peredaran uang itu kenapa si bos meminjamkan terhadap karyawannya karena ada pengakuan bahwa karyawan itu memiliki aset gitu loh memiliki aset yaitu gaji tiap bulan seperti itu kalau tidak dipinjamkan si karyawan tidak bisa membeli sabun si bos juga tidak punya untung karena apa yang punya toko sabun dia sendiri jadi tidak ada yang membeli sehingga disinilah stimulus itu diperlukan untuk menggenjot roda perekonomian dalam situasi tertentu tetapi memang harus diperhitungkan secara matang karena jika tidak stimulus ini bisa apa namanya tidak bisa bisa menjadi tidak efektif dan tidak efisien nah begitu kita berharap semoga ke depan perekonomian ini akan terus berkembar bangkitlah secara perlahan kembali bangkit dan semoga pandeminya cepat selesai karena jika selama pandemi ini jika pandemi ini terus berlangsung maka ekonomi pun akan sulit bergerak sederhananya beginilah ketika pandemi ini terus berjalan kita ke tempat wisata ditutup padahal di tempat wisata itu ada pergerakan ekonomi dari pedagang-pedagang kecil itu skala kecilnya seperti itu tapi kalau tempat wisata itu dibuka maka nilai uang itu akan menjadi naik akan menjadi bernilai lebih karena dibelanjakan dan oleh pedagangnya kemudian menjadi diberikan peningkatan nilai untuk apa namanya dari labanya itu jadi labanya itu membuat nilai uang itu akan menjadi naik tidak mengalami inflasi yang terus-menerus jika kita terus-terusan dikasih subsidi perbulan sekian ratus ribu sekian puluh juta bahkan kalau roda ekonominya setak atau berhenti maka itu akan seperti halnya kita menyiram air ke gurun pasir jadi diserap tapi tidak bermanfaat hanya untuk sesaat saja nah itulah jadi kondisi ekonomi dunia saat ini secara ini hanya pengantar saja sebenarnya secara umum seperti itu dalam kondisi nol sehingga Amerika memerintahkan dovet untuk menciptakan mencetak uang untuk diedarkan uang baru untuk diedarkan senilai 1 US 1 triliun US dollar demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih hadul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati